Manfaat daun papaya Jepang Mengatasi sembelit Manfaat daun papaya Jepang yang pertama berkaitan dengan saluran pencernaan. Daun papaya Jepang sangat baik untuk menjaga kesehatan pencernaan kamu. Daun papaya Jepang akan membuat usus jadi lebih bersih dan membuat organ pencernaan dapat berfungsi lebih baik dibanding sebelumnya. Hal ini tidak lepas dari kandungan serat daun papaya Jepang yang sangat tinggi sehingga turut mencegah timbulnya risiko sembelit. Menguatkan otot dan tulang Bertambahnya usia memaksa kamu untuk lebih banyak mengonsumsi kalsium dan protein. Kecukupan protein akan membantu menjaga masa dan kekuatan otot. Daun papaya Jepang memiliki protein yang tinggi dan cukup untuk memenuhi kebutuhan bagi otot. Dari 100 gram terdapat sekitar 7 gram protein dan sekitar 300 miligram kalsium. Selanjutnya kandungan kalsium dari daun papaya Jepang sudah termasuk melebihi kadar daripada sayuran lain. Kalsium sebagai nutrisi penting membangun tulang yang kuat. Baik pula menjaga fungsi otot-otot dan saraf tubuh. Cegah anemia Manfaat daun papaya Jepang juga ampuh dalam mencegah anemia. Daun tersebut bisa membantu tubuh dalam produksi sel darah merah sehingga tidak akan membuat tubuh mudah terserang penyakit anemia. Hal ini karena ternyata daun papaya Jepang memiliki kandungan zat besi 2 kali lebih banyak daripada bayam, sehingga kamu bisa memperoleh tambah darah dan mencegah anemia lebih optimal, serta terjamin alami. Mencegah kanker Daun papaya Jepang mengandung vitamin A yang diproses oleh tubuh untuk menjadi beta-karoten, berperan dalam mencegah penyakit kanker. Daun papaya Jepang merupakan salah satu bahan alam yang bisa dimanfaatkan sebagai antibakteri karena banyak mengandung saponin, tanin, flavonoid, alkaloid, steroid, dan fenol. Beberapa senyawa tersebut baik dalam mencegah kanker, aktivitas antioksidan, dan berbagai hasil positif lainnya. Kemudian kandungan vitamin C yang termasuk tinggi, pada 100 gram daun papaya, terdapat sekitar 200 miligram vitamin C, mengatasi peradangan. Peradangan atau inflamasi adalah respons alami tubuh dalam melindungi dari infeksi mikroorganisme, seperti bakteri, jamur, atau virus. Berdasar hasil penelitian menunjukkan, bahwa pemberian ekstrak etanol dari daun papaya Jepang memicu efek anti-inflamasi yang mampu menurunkan volume edema telapak kaki tikus yang diberi dosis 400 mg kg BBI, meningkatkan daya tahan tubuh. Daun papaya Jepang memiliki 165 miligram vitamin C dalam setiap 100 GR. Maka dari itu, manfaat daun papaya Jepang ini juga baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Vitamin C juga berperan dalam membentuk pembuluh darah, tulang rawan, sampai kolagen di dalam tulang. Vitamin C bahkan bisa mempercepat penyembuhan ketika tubuh sedang sakit. Manfaat daun papaya Jepang Manfaat daun papaya Jepang Kredit, Pexels, Kompisabai Jaga kesehatan reproduksi Manfaat daun papaya Jepang juga sangat baik jika dikonsumsi oleh pria dan wanita. Pasalnya, daun papaya Jepang baik dalam menjaga kesehatan sistem reproduksi. Hal tersebut tidak lain karena kandungan vitamin A dalam daun papaya Jepang yang dipercaya mampu meningkatkan produksi sel sperma, serta berperan penting dalam perkembangan janin. Jaga kesehatan mata Kemudian, manfaat daun papaya Jepang berasal dari dari kandungan vitamin A di dalamnya. Tiap 100 gram daun papaya Jepang mengandung sekitar 1.357 iu vitamin A yang baik dalam mencukupi kebutuhan harian. Dengan mengonsumsi vitamin A secara teratur diakini membantu untuk jaga kesehatan mata. Serta mencegah penyakit mata seperti degenerasi makula yang umum terjadi pada orang usia lanjut. Atasi jerawat Manfaat daun papaya Jepang yang terakhir, yaitu ampuh dalam mencegah serta mengatasi jerawat. Kandungan vitamin A dan C dalam daun papaya Jepang Berpotensi membuat kulit terhindar dari jerawat. Namun, meski manfaat daun papaya Jepang untuk kesehatan sangat beragam, Anda perlu menjaga jumlah asupannya. Selain itu, proses pengolahan juga perlu diperhatikan. Sebab daun papaya Jepang lebih aman jika dimasak dahulu selama 5-15 menit. Tujuannya untuk mengeluarkan senyawa berbahaya, cyanogen glikosida atau cyanogen glicoside dapat melepaskan racun hidrogen cyanida atau dikenal dengan HCN. Terima kasih telah menonton!